Tanpa berpikir panjang, langsung dia bergegas turun dengan rasa yang takut. Lalu, salah seorang tukang beca menghampiri dan bertanya, Bak, kenapa para penumpang yang ada di bis semuanya berpakaian putih dan berambut panjang dengan wajah yang pucat? Di saat itu, dia dengan sangat ketakutan, diam sesaat, melihat-melihat apa yang akan terjadi. Jumpa lagi dengan Arman, dan hari ini saya akan menceritakan pengalaman mistis dari seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi. Tanpa basa-basi, yuk kita ikuti ceritanya. Beberapa orang pernah mengalami kejadian mistis ketika akan menaiki bis yang akan mengantarkannya ke tempat tujuan. Dari sinilah cerita mistis ini dimulai. Ada seorang wanita cantik mengalami pengalaman mistis tersebut. Jadi, ketika hendak pulang setelah repressing seharian untuk menenangkan pikirannya, karena besok, ia akan mengikuti ujian skripsi di pagi harinya. Lalu, ia memutuskan untuk jalan-jalan bersama dua orang temannya. Jadi, dia itu sudah belajar dengan keras dan menghapal apa yang kira-kira besok akan ditanyakan dosen pembimbing dan para pengujinya. Jadi, dia itu pusing dan dia butuh rekreasi sesaat. Tanpa terasa, waktu hampir menunjukkan jam 9 malam. Setelah dia itu pergi jalan-jalan ke mal kemana, dia lupa waktu. Hingga, pukul jam 9 malam, dia hampir lupa bahwa besok, dia akan mengikuti ujian skripsi. Dengan paniknya, ia mohon izin pulang duluan kepada kedua orang temannya, karena ia besok akan ujian skripsi hingga ia harus bangun di pagi hari. Khawatir kesiangan, saat dia terbangun besok, dan semuanya akan menjadi ambiar karena dia itu sudah menghapal dan mempersiapkan diri. Ya, kira-kira apa yang besok ditanyakan oleh para pengujinya. Akhirnya, kedua temannya memakluminya dan mempersilahkan dia untuk pulang terlebih dahulu. Rama menunggu wanita tersebut berdiri di halte bis yang akan mengantarkannya pulang. Setelah was-was, bis yang dia tunggu ternyata belum datang. Akhirnya, tepat jam 9 malam, bis yang dimaksud akhirnya datang juga. Dia pun menyetop bus tersebut, yaitu bus yang berwarna putih, yang akan mengantarkannya pulang ke tempat asalnya. Tanpa berpikir panjang, karena saking panik dan ingin cepat pulang ke rumah, dia langsung masuk ke dalam bus tersebut. Wah, ternyata bus tersebut penuh sesak dengan para penumpang. Tapi, ah, nanggung dah dia pikir. Tapi, yang anehnya di sini, mereka, para penumpangnya, semuanya berbusana dan berpakaian serba putih, yang menutupi muka sampai dengan kakinya. Dan dia tidak berpikir yang aneh-aneh, yang hanya di otaknya adalah cepat sampai pulang ke rumah tidur, dan besok harinya akan mengikuti ujian skripsi. Keanehan boleh terjadi ketika kondektor itu ingin meminta ongkos kepadanya. Kondektor itu seperti enggan menatap wajah wanita cantik tersebut. Ya, namanya juga hantu. Kalau buaya sih, ya, gitu lah. Dan dia merasa, bus tersebut hanya berputar-putar mengitari rimbunnya popokonan besar, seperti sebuah hutan. Wanita tersebut sempat menanyakan kepada kondektor, yaitu dengan pertanyaan seperti ini. Pak, sekarang sudah sampai di mana? Kok belum sampai-sampai dari tadi? Wanita tersebut khawatir, bahwa mobil yang ditumpangi mungkin salah. Tapi setelah dia lihat-lihat lagi, ternyata memang benar. Dan memang sesuai tujuan tempat kediaman. Tapi anehnya, kondektor tersebut hanya diam dan tidak menghiraukan pertanyaan wanita tersebut. Setelah dia selidiki dan dia lihat para penumpangnya santai-santai saja, malah sepertinya para penumpang yang penuh sesak tersebut menikmati pemandangan hutan belantara yang menurut wanita tersebut cukup menyeramkan. Dalam keadaan bingung dan kalut, dicobanya untuk melihat HP yang ada di dalam tas, lalu dibukanya tas, dia ambillah HP-nya untuk mengetahui sekarang sudah jam berapa. Karena lama dia pikir itu dia tidak sampai-sampai. Apakah ini salah jalannya? Ya, tapi begitu dia nyalakan HP-nya, ternyata HP-nya mati. Dan dia memang lupa mencas atau mengisi ulang baterai HP tersebut. Beberapa kali dia nyalakan lagi HP-nya, tapi memang HP-nya sudah sepertinya sudah habis batu baterai-nya. Ya, akhirnya dia dengan sangat ketakutan diam sesaat, melihat-melihat apa yang akan terjadi. Sempat berpikir dia itu hendak turun. Nah, kalau begini dia bilang, gue turun aja ah. Tetapi, karena melihat di sekelilingnya, itu hanya hutan belantara, kanan-kiri, itu hutan semua, dia itu takut. Karena biasanya di hutan belantara itu banyak macan. Dan ada beberapa yang mungkin binatang-binatang liar, binatang-binatang puas yang akan menerkamnya. Sehingga wanita tersebut mengurungkan niatnya untuk turun. Saat dia sedang berpikir tentang semua hal yang terjadi di bisnis tersebut, tanpa dia sadari, ternyata dia sudah tertidur lelap. Dan tertidur sangat lelap dan sangat lelap sekali. Tanpa sadar sedikitpun, bahwa dia akhirnya terbangun. Dia kaget, wah, kok saya tidur lama sekali gitu. Sudah sampai melihat sekelilingnya, masih seperti biasa-biasa saja. Dengan penumpang-penumpang yang tanpa ekspresi sedikitpun, dengan wajah yang pucat. Namun, akhirnya tiba-tiba bis tersebut, sampailah di tempat tujuan. Yaitu tempat tujuan yang biasa menuju ke rumahnya. Tanpa berpikir panjang, langsung dia bergegas turun dengan rasa yang takut. Lalu, salah seorang tukang beca menghampiri dan bertanya, Mbak, kenapa para penumpang yang ada di bis semuanya berpakaian putih dan berambut panjang dengan wajah yang pucat? Di saat itu juga, wanita itu menengok ke belakang bis tersebut. Dan dia kaget, ternyata benar apa yang dikatakan oleh pengemudi beca tersebut. Kemudian, wanita itu terduduk lemas di bawah pohon menuju gang rumahnya. Setelah dirasa pulih kembali badannya, mulailah dia tenang dan mulai bertenaga. Lalu ia mengambil HP untuk menghidupkan HP-nya. Mudah-mudahan HP-nya hidup. Hanya itu pikirannya. Setelah dihidupkan HP-nya, ternyata hidup dan dia sangat bersyukur. Tetapi, HP-nya itu hanya tinggal 2%. Ia bersyukur HP-nya hidup kembali, walau hanya 2% baterai yang tersisa. Tapi, alangkah kagetnya, wanita itu setelah melihat jam di HP-nya, ternyata waktu menunjukkan jam 9 lewat 10 menit. Langsung saja wanita tersebut lemas, dan duduk kembali di bawah pohon dekat gang rumahnya itu, untuk menenangkan diri kembali. Setelah dia ingin menelpon keponakannya untuk menjemputnya di gang tersebut, ternyata handphonenya tinggal 1%. Akhirnya, dia memanggilkan becak yang menghampiri di awal ia turun dari bis tersebut, untuk mengantarkan ke rumahnya. Ya memang kalau rejeki ya nggak kemana. Awalnya mau menelpon keponakannya, tapi ya akhirnya naik becak itu juga. Berarti, dia hanya memakan waktu 10 menit untuk sampai ke rumahnya. Padahal, yang sepestinya bisa memakan waktu 1,5 jam lebih. Wanita itu sangat takut, dan akan pengalaman mistisnya sekaligus berterima kasih dengan bis tersebut, yang sudah mengantarkan hanya dengan waktu 10 menit. Sampailah ia di rumah, sehingga ia cepat-cepat tertidur, dan karena esok harinya akan mengikuti ujian skripsi, besok paginya, dia akhirnya dapat menyelesaikan ujian skripsinya, dengan hasil cum laude, setelah ditambah dengan ujian semester, alias dengan sekor, amat memuaskan. inilah sepegal kisah mistis, yang bisa saja terjadi pada kehidupan kita, dengan waktu dan tempat yang berbeda. Arman, pamit dulu, dan akan melanjutkan dengan kisah-kisah mistis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.